Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel mas Harto channel yang membahas masalah psikosomatis kretansiati dan asam lambung nah ini teman-teman alhamdulillah ya pagi ini atau pagi menjadang siang ya mas Harto ingin membahas masalah waktu kapan teman-teman itu mengalami kesembuhan oke ya teman-teman ya simak terus video mas Harto berikut ini bismillahirrahmanirrahim nah ini ya teman-teman ya teman-teman itu kan kadang-kadang ingin tahu ya sebetulnya teman-teman itu akan mengalami kesembuhan itu kapan jadi teman-teman itu selalu bertanya-tanya ya kan bertanya-tanya kapan sembuhnya nah ketika teman-teman itu muncul pertanyaan seperti itu nah itu sebetulnya teman-teman itu masuk ke tahap ketiga ya nah kalau masih bingung nanti bisa dilihat di video mas Harto tentang empat tahap kecemasan ansiati ya disana mas Harto jelaskan tahap demi tahap jadi nanti teman-teman akan mengetahui posisinya posisinya teman-teman itu berada di tahap keberapa karena begitu teman-teman itu muncul pertanyaan saya sembuhnya kapan itu sebetulnya sudah masuk ke tahap ketiga ya yaitu frustrasi karena teman-teman itu sudah merasakan banyak sensasi yang yang mungkin membuat agak frustrasi ya agak putus asa gitu ya sebetulnya gak boleh ya teman-teman yang putus asa ya yang penting teman-teman itu kan tetap menjalani tetap menikmati dan mensyukuri kan kalau menggunakan rumusnya mas Harto yaitu terima menikmati dan syukuri itu adalah proses teman-teman ya prosesnya itu kalau berdasarkan pengalaman ya prosesnya itu kalau berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh teman-teman mas Harto itu paling cepat itu 4 bulan ya 4 bulan itu dia sudah bisa lepas dari kecemasan ya itu pun dengan catatan ya itu ya teman-teman dengan catatan jadi tidak seterta-merta semua itu sama 4 bulan terus sembuh 4 bulan sembuh belum tentu teman-teman ya tergantung bagaimana teman-teman itu nanti menemukan sumber kecemasan dan menemukan titik baliknya nah itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya nah ini mohon mohon pada teman-teman untuk nonton video mas Harto ini jangan sepotong-sepotong ya kalau bisa ditonton dari awal sampai akhir karena apa takutnya nanti teman-teman itu akan mengalami gagal paham maksudnya mas Harto begini karena nangkapnya cuma separuh jadi gak nyambung gitu kan nah ketika teman-teman sudah sudah menjalani kira-kira itu 3 sampai 4 bulan itu teman-teman berada pada fase kearah kesembuhan sebetulnya ya tapi dengan catatan nah itu ya catatannya teman-teman itu yang pertama itu terima dulu ya terima kalau teman-teman itu sulit menerima itu akan lebih lama lagi ya kak nah makanya terima dulu kemudian nanti menikmati kemudian mensyukuri nah kalau sudah sampai pada mensyukuri berarti teman-teman itu sudah mempunyai titik balik oh ya sudah berarti memang saya harus menjalani ini dan hikmanya banyak ternyata kan gitu akhirnya timbulnya apa rasa syukur ucapannya apa alhamdulillah kan gitu nah itu ya teman-teman ya jadi ini rumus masyarto yang disarankan adalah terima nikmati dan syukuri atau tenis ya daripada nanti teman-teman bingung ingat-ingatnya ingat aja tenis ya nah bagi teman-teman yang ingin instan ini ya ingin instan ingin cepat sembuh itu tidak ada ya teman-teman ya tidak ada tidak ada kesembuhan yang instan ketika teman-teman menderita yang namanya kecemasan ibaratnya teman-teman itu minum pil hari ini besok sembuh itu tidak mungkin ini adalah proses karena yang yang kena itu adalah pola pikir ya pola pikir ini ya teman-teman ya ketika pola pikir ini mau dirubah itu kan tidak mudah nah catatannya apa yang tadi masyarakat sampaikan teman-teman itu paling tidak itu sudah menemukan sumbernya dan menemukan titik baliknya kalau teman-teman itu cepat menemukan titik balik dan sumber kecemasannya insyaallah ya teman-teman ya teman-teman itu tidak butuh waktu lama minimal itu 3 bulan itu kata dokter Andri Psikosomatik di channelnya itu itu minimal 3 bulan nah kalau pesikandar biasanya akan dibangin dengan ubat ya ubat-ubat penenang ya anti depresan nah kalau teman-teman ingin mandiri ya waktunya relatif ya bisa cepat bisa lambat tergantung teman-teman itu seberapa cepat menemukan sumber kecemasan dan sumber dan titik baliknya jadi teman-teman sekarang harus sadar bahwa ini adalah proses ya proses yang teman-teman harus jalani dan yang paling penting pakai rumus apa tenis ya terima nikmati dan syukuri nanti kalau teman-teman sudah bisa seperti itu mudah-mudahan teman-teman akan segera sembuh oke teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan kalau teman-teman itu nanti ada pertanyaan bisa menghubungi mas Harto ya insya Allah mas Harto akan bantu jawab bantu untuk menunjukkan jalan tapi kesembuhan bukan dari mas Harto ya perlu diingat jadi kesembuhan itu datangnya dari teman-teman sendiri dan mas Harto hanya sekedar penunjuk jalan itu saja ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like ya di subscribe bagi yang belum kalau ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain boleh di share ya itu saja terima kasih salam sehat salam baiknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati